Aduh guys, Sharini dan Nina Kaginda pamer tas mewah miliaran rupiah. Siapa paling glamor? Nina Kaginda dan Sharini dahulu diketahui cukup berteman dekat. Keduanya juga sempat membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Baik Sharini maupun Nina Kaginda dikenal merupakan sosok yang hidup glamor. Keduanya kerap memakai tas mewah dengan harga fantastis hingga miliaran rupiah. Sayangnya saat ini keduanya bahkan sudah tak saling mengikuti di Instagram. Kedari demikian, baik Sharini dan Nina Kaginda masih sering berbagi potret bersama tas mewah. Lantas bagaimana persona mereka saat memamerkan tas mewah di Instagram? Yuk kita simak adu gaya Sharini dan Nina Kaginda saat pamer tas miliaran. Sharini Sharini yang kini menemani suami tinggal di Jepang cukup sering mengunggah outfit of the day saat jalan-jalan. Tak jarang penampilannya selalu terlihat modis. Salah satu contohnya ketika ia membawa tas mewah Hermes Seifuberg. Bikin 20 White Matte Alligator Palladium Hardware. Tas yang terbuat dari kulit alligator tersebut merupakan koleksi langka dari merek asal Perancis tersebut. Tak heran harga tas ini mencapai 275.000 USD atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Ia memadukan tas berwarna efori tersebut dengan kuat senada. Tak lupa kacamata hitam dari YSL menemani penampilannya saat itu. Nina Kaginda Dikenal sebagai pengusaha kaya raya, Nina Kaginda juga sering menggunakan tas mewah dengan merek Hermes. Salah satu contohnya ketika ia datang ke Hermes Paris Fashion Week beberapa waktu lalu. Saat itu Nina Kaginda hadir dengan membawa Hermes Kelly Kellywood 22. Tas ini juga merupakan edisi terbatas dari Hermes. Tak tanggung-tanggung tas mewah tersebut dibanderol dengan harga 326.500 USD atau sekitar 5 miliar rupiah. Tas hitam dengan kombinasi warna coklat itu ia padukan dengan letter coat berwarna efori. Rambut ayah kepang satu dan tampil memukau dengan riasan mata yang bold. Itulah aduganya Syarini dan Nina Kaginda saat membawa tas mewah seharga miliaran rupiah di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.